Halo Assalamualaikum, saya dari mahasiswa Stikim, Prodi Kesehatan, Prodi Keperawatan, kami dari semester 1. Di sini saya akan, dan kelompok saya, yaitu kelompok 7, akan mencoba membawakan mengenai alveolar hemorragic sindrom. Oke, sebelumnya kita akan memulai dengan mengenai apa sih itu alveolus. Alveolus adalah jantung udara yang sangat kecil di paru-paru Anda. Lokasinya terletak di ujung bronkial dan berjumlah sekitar 480 juta kantung. Ukuran alveolus yang sangat kecil membuatnya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Meskipun begitu, fungsinya dalam sistem penapasan tidak bisa dilakukan atau yang pasti paling penting. Dikutip dari artikel yang dipublikasikan di State First Publishing, fungsi paru-paru adalah untuk mendapatkan oksigen dari udara ke darah. Nah, fungsi itulah yang dijalankan oleh alveolus. Alveolus adalah pusat pertukaran gas dalam sistem penapasan Anda. Bagian paru-paru tersebut berperan dalam mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Di samping ini adalah gambar alveolus ya. Dia paru-paru, kemudian ada bagian kecilnya yang seperti anggur. Nah, sekarang masuk ke dalam tahapan yang paling pentingnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan dipus alveolar atau hemorajik atau alveolar hemorajik sindrom. Kalau kita ubah ke dalam bahasa Indonesia mungkin yaitu sindrom berdarahan pada alveolar ya. Di sini merupakan gangguan yang mengancam jiwa yang secara klinis ditandai dengan batuk darah penurunan hemotrokid. Kita bisa melihatnya melalui pemeriksaan laboratorium. Infiltrat paru dan gagal nafas ditandai dengan hipoksimia atau kurangnya oksigen dalam darah. Tanda dan gejala dari dipus alveolar hemorajik atau alveolar hemorajik sindrom sendiri yaitu batuk darah itu tanda yang paling utama atau yang paling sering kita jumpai. Tapi tidak adanya hemoptisis atau batuk darah tidak mengesampingkan diagnosa ini. Dan DH ini dapat muncul selama berhari atau berminggu-minggu. Gejala lain yang muncul adalah demam, nyari dada, batuk, dan sesak. Pada pemeriksaan fisik biasanya diketemukan terdengar suara ronki atau paru-parunya rame seperti banyak cairan dan juga gagal nafas. Kalau di rumah sakit nanti biasanya dokter akan mengajurkan pemeriksaan laboratorium. Di mana di dalam pemeriksaan laboratorium itu akan ditemukan hasil pemeriksaannya itu HB. HB dan pemeriksaannya dia akan kurang ya, untuk HBnya itu dia akan menurun. Terus untuk pemeriksaan selanjutnya itu ada serologi autoimun yang disebut, ada item-itemnya sih ya, ANA, DSDNA, ANCA, anti-GBM, atau studi koagulasi dan apusan darah tepi. Untuk melalui urin juga bisa dilakukan, yaitu untuk melihat evaluasi atau mikroskopis dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan sindrom paru dan ginjal. Selanjutnya tidak ada tes genetik tersedia untuk mengkonfirmasi diagnosa DHA itu sendiri. Nah, dokter juga akan melakukan pemeriksaan radiologi atau rongsen dada di mana biasanya disini menunjukkan proses pengisian alveolar yang dapat bersifat, apa ya, peci, ini bahasa, bahasa Inggris gitu ya. Rongsen dada juga didapat digunakan untuk mengikuti perjalanan kris penyakit ini, dia udah lama atau bagaimana. Nah, dan satu lagi bisa diperiksa dengan CT dada ya, atau CT scan dada, biasanya menunjukkan kekeruhan, gambarannya grongles dipus kalau bahasa medisnya. Dan biasanya di kedua paru, lapang paru itu sendiri. Pemeriksaan lainnya apa sih? Ada juga tes fungsi paru, ekokardiologi, ekokardiografi transthoracal atau TTE. Diagnosis ditanyakan setelah bronchoscopy biasanya. Bronchoscopy yaitu bisa dilihat ada broncholviolar lavage yang menunjukkan cairan yang lebih berdarah secara progresif atau jumlah sel darah merahnya meningkat. Dan juga biopsi paru, dokter akan melakukan biopsi paru bedah. Jika tidak ada kecurigaan sindrom paru keginjal, biopsi ginjal dengan imunofluorosen langsung. Karena prosedur ini memiliki tingkat morbiditas yang rendah. Tujuan pengobatan itu sendiri apa sih? Yang pasti untuk menstabilkan pasien, menghentikan perkembangan proses penyakit, dan membatasi kerusakan organ air. Nah, di sini ada terapi darurat nih dalam kondisi emergensi. Apa aja sih yang biasanya dilakukan sama tim medis? Biasanya mereka akan melakukan ekstra corporal membranous oxygenation atau ECMO. Biasanya pada pasien-pasien neonatus dan anak-anak dengan gagal nafas berat. Kemudian dilakukan faktor rekombinan manusia, proses hemostasis menggunakan faktor koagulasi yang utuh dan endoterapaskuler. Itu bahasa medis mungkin ya, buat teman-teman atau pemirsa yang masih awam agak berat ya. Dan juga asam tanik samat atau agen untuk menghentikan perdarahan. Harapan kita nih, keselamatannya nih, dan prognosanya itu semua tergantung dari riwayat dan prognosisnya. DAH itu sendiri, kalau pada pasien yang dirawat secara agresif dengan pengobatan yang diarahkan secara tepat, mungkin angka kematiannya, angka kematian memang tetap tinggi, berkisar antara 13-50 persen, tergantung pada diagnosis yang mendasarin dan efek samping pengobatan. Jika DAH tidak diobati, pasien meninggal karena gagal nafasnya progresif. Meskipun praktik terbaik atau dilakukan pengobatnya terbaik, pasien dapat mengalami episode DAH berulang. Yang dengannya gejala sisa paru jangka panjang akan dapat terjadi seperti bukti fibrosis paru dan impisema. Baiklah, sekian. materi dari kami, mungkin sharing ya, kita sama-sama belajar juga. Ini sharing dari kami, dari kelompok tujuh mahasiswa Stikim, yang terdiri dari Neng Supiawati, Pebi Pebrianti, Indah Yuliani, Muhammad Indah Bayu, dan saya sendiri, Kusmiyati. Terima kasih. Semoga suka. Jangan lupa subscribe, like, and comment.